Tadi nyimak enggak ati dapur saya? Masa saya harus mengorbankan integritas saya, saya harus melangkaui sumpah saya sejak awal. Dan saya, saya ilangin lagi tadi, kami bersendulian ini termasuk saya, kami tidak tunduk dan tidak takut kepada siapa pun. Kami hanya tunduk kepada konstitusi dan hanya takut kepada Tuhan dan Tuhan. Itu komiknya. Artinya walaupun mungkin nanti keluarga dari Pak Jokowi ikut dalam kontestasi 2024 nanti dan bersengketa di MK? Itu kan, bayangkan Nabi Muhammad, anaknya mencuri dari beliau sendiri yang akan memotongkan anaknya. Itu anak, apalagi ya keterabatan atau keluarga lainnya. Ya tugas adik-adik yang mengawal, insya Allah. Dan begini, hakim konstitusi atau mahkamah konstitusi, putusannya diambil secara kolektif-kolek, ya sembilan orang. Tadi saya juga disampaikan juga, kami sesama hakim, kadang-kadang beda pendapatan. Saya sering beda pendapatan sama hakim. Ya benar ini. Tetapi ya, secara kelembaraan, ya bahkan di luar lembaga saya panggil adinda. Jadi bukan karena beda pendapatan dalam memotong sesuatu, lalu membuat jarak kelembaraan. Jadi sama-sama mencari kebenaran, menegakkan hukum dan keadilan, sesuai amilah konstitusi. Jadi tidak ada karena hubungan kekeluargaan, lalu mengorbankan amanah. Kalau sama saya, Islam, mengorbankan amanah Allah SWT, mengorbankan amanah undang-undang rasanya. Kami, ya terus terang, rekan-rekan media dalam berbagai keputusan, sudah melihat bagaimana yang melihat prosedur tegar dengan pendapatnya. Saya juga begitu. Sering beda pendapat. Tapi saya lebih sering sama-sama. Jadi, yang pasti, saya ulangi lagi, putusan kami, itu kan, ya judulnya samalah dengan tembaga peradilan lain, demi keadilan perusahaan dan kekuanan yang mahasis. Terima kasih telah menonton!